Halo teman-teman, di video kali ini aku akan ngasih tau tutorial edit video seperti yang di depan tadi ya Sebelum kalian edit videonya, kalian bisa download mentahan dan musiknya di kolom deskripsi Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke langsung aja kita ke tutorialnya Buka aplikasi CapCut, klik proyek baru Nah disini kalian bisa tambahkan satu foto ya Fotonya bebas Disini contoh aja aku mau pakai foto yang ini Kalau udah klik tambah Kalau udah, geser fiturnya pilih format, pilih yang 9 banding 16 Kalau udah, klik tambahkan audio, pilih diekstrak, terus kalian masukin mentahan musiknya yang sudah kalian download Terus klik import suara saja Kalau udah, klik fotonya perbesar sedikit, sesuaikan sama formatnya ya Terus kalian bisa atur atau tarik fotonya ini sampai akhir audionya ya Cara pasin fotonya dengan audio Kalian bisa klik musiknya terlebih dahulu Terus geser foto yang di atas ini sampai pas kayak gini ya Nah kalau udah, kembali ke awal fotonya lagi Kembali dulu, pilih overlay, pilih tambahkan overlay Terus kalian masukin mentahan musiknya lagi Klik tambah, pilih tambah, pilih tambah Kalau udah, klik centang Kalau udah, di mentahan lirik musiknya ini Pilih volume, kalian atur volumenya jadi 0 Agar nanti suara musiknya itu gak double ya teman-teman Kalau udah, nanti kalian bisa atur Letak teks liriknya ini sesuai keinginan kalian ya Nah contoh, aku taruh di tengah-tengah kayak gini Dan kalau misalkan kalian mau perbesar teksnya juga bisa Nah kayak gini ya teman-teman Kalau udah, disini aku mau tambahin mentahan love gitu ya teman-teman Caranya sama kayak tadi Pilih tambahkan overlay Terus kalian pilih mentahan love-nya Untuk mentahan love-nya ini kalian bisa download di kolom deskripsi Kalau udah, klik tambah Pilih gabungan Pilih percerah Kalau udah, klik centang Nanti mentahan love-nya ini Kalian bisa atur besar kecilnya ya teman-teman Dan nanti kalian bisa atur tata letak mentahan love-nya ini Sesuai keinginan kalian juga ya Nah contoh, aku taruh di tengah-tengah kayak gini Di bawah teks liriknya Kalau udah, durasinya kalian atur sampai akhir audionya juga ya Nah kalau udah, kembali lagi ke awal Pilih efek Pilih efek video Pilih dasar Pilih yang kabur Kalau udah, klik centang Pilih sesuaikan Dan kalian tinggal atur aja kecepatannya Sesuai keinginan kalian Kalau aku disini Atur kecepatannya jadi 20 ya Kalau udah, klik centang Durasinya kalian bisa atur sampai akhir audionya Nah sampai sini Jadi nanti efek kaburnya itu full Sampai di akhir audionya ya teman-teman Kalau udah, jadi disini kita bisa tambahin filter Biar videonya tambah estetik gitu ya teman-teman Nah caranya Kita kembali ke awal fotonya lagi Kembali dulu Geser fiturnya Pilih filter Pilih filter kehidupan Yang teh olong ini ya teman-teman Atau kalau kalian mau pakai filter yang lain juga gak apa-apa Kalau udah, klik centang Terus, kalian tinggal tarik aja durasinya sampai di akhir audionya ya Kalau udah, kalian bisa tambahkan efek lagi Ke awal fotonya lagi Pilih efek Pilih efek video Disini aku pilih retro Pilih yang kebisingan 2 Kalau udah, klik centang Klik sesuaikan Atur kecepatannya jadi endol Atau kalian mau atur sendiri juga bisa Kalau udah, klik centang Atur durasinya sampai di akhir audionya ya Nah, kalau udah kayak gini Kalian tinggal koreksi aja videonya Kalian dengerin dari awal Sampai akhir videonya ya teman-teman Kalian dengerin Teks liriknya itu sudah pas belum sama musiknya Nah, misalkan di akhir videonya ini Masih ada layar hitam kayak gini Itu artinya belum pas ya teman-teman Cara aturnya adalah Kalian bisa ke overlay Mentahan lirik musiknya Terus kalian bisa perbesar layarnya kayak gini ya teman-teman Nah, kalian perbesar sampai full aja Nah, disini kan kelihatan Batasnya itu sampai mana Kalau udah, kalian bisa geser overlay love-nya ini Sampai pas Geser foto yang di atasnya juga sampai pas Pokoknya kalian atur aja sampai pas semua ya Terus kembali lagi atur di bagian audionya Kalian geser audionya kayak gini Nah, sampai pas ya teman-teman Terus efeknya juga atur biar pas Dan filternya diatur juga agar pas Pokoknya kalian atur semua biar pas ya teman-teman Agar nanti videonya itu rapi Nah, oke Kalau udah semua Kalian bisa koreksi lagi sekali ya Caranya kalian play dulu videonya sampai akhir Nah, sampai akhir kayak gini Kalau udah pas kayak gini Dan di akhir videonya itu Tidak ada layar hitamnya lagi Itu artinya Videonya udah pas dan rapi ya teman-teman Jadi ini videonya udah selesai Kalau udah Kalian tinggal klik tanda panah di pojok kanan atas Terus kalian tinggal save aja Oke, sekian dulu video tutorial dari aku Semoga membantu kalian semua ya Jangan lupa like video ini Jika ada pertanyaan Kalian bisa komen di kolom komentar Dan jangan lupa subscribe Agar aku lebih semangat Untuk membuat video selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax